Menyikapi berbagai persoalan yang dialami masyarakat perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang asal Partai Golkar, Yanus Delka, meminta perhatian serius pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan pembangunan yang merata, khususnya bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Bintang diantaranya 8 distrik pas berperata langsung dengan negara Papua Nugini. Gara Papua Nugini diantaranya kebutuhan jam selama ini, kami kebetulan kami melihat luruh kebutuhan masyarakat di 8 distrik. Perbatasan, selama ini belum ada keseriusan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Khusus untuk 8 distrik pas berbatasan. Kepada Oknum TV di Jakarta pada selasa 10 Mei 2022, Yanus Delka mengatakan, pemerintah mestinya melihat secara jelas wilayah perbatasan Papua itu, apalagi yang berbatasan dengan Papua Nugini, adalah rakyat Papua yang selama ini menjaga Indonesia di daerah perbatasan. Sayangnya, rakyat di wilayah perbatasan itu sampai sekarang masih belum mendapat respon baik dari pemerintah pusat. Pembangunan Bintang, saya ingin putus aspirasi dan mendorong aspirasi ini ke Badan Pengelolaan Sional Perbatasan Republik Indonesia di Jakarta. Hari Senin tanggal 9, di kantor, di kantor dan pun ada tangkapan dari kantor. Sehingga yang kami butuhkan selama ini kami ketinggalan pembangunan yang pertama adalah perumahan. Perumahan, yang kedua jalan akses jalan darat, dan yang ketiga air bersih, yang keempat jembatan, dan yang kelima lampu listrik. Kedatangan Yanus Delka di Jakarta tersebut selain menjalankan tugas-tugas DPRD, yang mengemban tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi distrik-distrik yang berada persis di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Penyampaian aspirasi itu langsung di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia. Masyarakat sendiri yang menjaga keutuhan negara ini di wilayah perbatasan, terutama di 8 distrik, terbatasan di Kabupaten Pegunuhan Bintang, Provinsi Papua. Karena itu kami minta juga di wilayah perbatasan. Kesempatan ini kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat bahwa harus di wilayah-wilayah ini harus ada tukuh. Tukuh atau yang membatasi wilayah yang bisa kecil maupun wilayah, karena itu selalu terjadi konflik antara masyarakat yang berada di wilayah Pupuan Nugini dan berada di Indonesia. Karena itu sementara masyarakat kita sendiri akan atur bahwa ini wilayah kita dan bahwa ini wilayah kita. Karena itu kami minta, kalau bisa pemerintah pusat keseriusan dengan di wilayah ini untuk harus ada tukuh, tukuh besar, terutama di salah satu distrik di Pepera, yaitu di distrik Denoma Tukmin. Distrik Denoma Tukmin itu layak arus ada penempatan tukuh yang bisa membatasi, yang bisa kelihatan bahwa ini benar-benar, ini wilayah perbatasan antara Pupuan Nugini dan Indonesia. Yang kedua di Batom, yang kedua di Batom dan yang kedua di Batom, yang ketiga di distrik Oksamol antara distrik Oksyok. Itu di situ masyarakat selalu ada terjadi konflik, sehingga kami minta kalau bisa membatas wilayah dengan dalam hal ini tukuh, kalau bisa pemerintah harus seriusi dengan baik. Sementara itu, staf khusus Bupati Pegunungan Bintang, Gabriel Goa, Pada kesempatan itu juga mengatakan aspirasi rakyat yang disampaikan wakil rakyat melalui Yanus Delka tersebut, agar mendapat atensi dari pemerintah pusat. Sebab menurutnya wilayah Pegunungan Bintang, Papua merupakan daerah potensi sumber daya alam yang akan dikelola secara baik untuk kepentingan rakyat. Di perbatasan, karena dia menjadi cermin Indonesia di pintu terdepan, maka sangat perlu adalah akses jalan segera dibangun, terus yang kedua adalah kebutuhan mendasar seperti perumahan, air minum, listrik, dan pintu perbatasan itu segera dibangun, sehingga timbulah zona ekonomi baru di situ yang akan membantu memberdayakan delapan listrik yang ada di perbatasan terdepan Indonesia yang saat ini belum dibangun di wilayah timur Indonesia itu, yaitu di utara sudah ada, selatan di Merauke sudah, tapi di Pegunungan Bintangnya belum. Maka ini kami minta kepada Presiden Jokowi, memberitakan jajaran yang terkait di pemerintah pusat untuk sama-sama menangkap aspirasi dari masyarakat Pegunungan Bintang yang diwakili oleh wakil rakyat dan masyarakat di delapan listrik ini. Ini kita perlu. Kenapa? Kalau ini sudah dibangun dan dibantu, maka peluang untuk investasi di situ akan sangat kuat. Karena kita nanti pasarnya itu langsung di Papua Nogini. Dan tidak hanya Papua Nogini, tapi juga ke Pasifik, Barat, termasuk ke New Zealand, Australia, dan yang lainnya. Peluang ini tidak boleh, istilahnya, tidak ditangkap serius oleh pemerintah pusat. Kalau misalnya provinsi masih sibuk urusan politik saat ini yang agak dalam tanda petik ada terganggu, maka pusat bisa berkoordinasi dengan masyarakat melalui Bupati Pegunungan Bintang untuk koordinasi langsung di delapan listrik, supaya segera dibangun. Maka jalan dari Kerom menuju perbatasan ini ke Pegunungan Bintang itu harus direalisasikan secepatnya. Dari Jakarta, jurnalis Fren Lutrun melaporkan.